DONGENG BAHASA INDONESIA Putri Laila dan Soplendia yang ajaib. Setiap gadis kecil bermimpi menjadi putri. Mereka memejamkan mata dan membayangkan bagaimana rasanya melakukan apapun yang mereka mau. Mengenakan gaun dan tiara yang indah, menyantap makanan penutup yang lezat, menghadiri pesta, dan yang terpenting, pergi berbelanja. Untuk seorang gadis kecil ini, mimpi itu menjadi kenyataan. Putri Laila, saatnya untuk bangun. Aku bangun, aku bangun. Ini putri Laila. Dia adalah salah satu putri tercantik di seluruh negeri. Tetapi, dia punya sedikit masalah belanja. Apakah kau melihat sepatuku? Yang mana putriku? Yang warna hitam dengan gas peri putih kecil. Dengan bunga? Tidak. Dengan manik-maniknya. Tidak mungkin sepatu itu dapat ditemukan dengan keadaan ruangan seperti ini. Barangmu terlalu banyak. Ini dia, Pipin. Aku pikir aku kehilanganmu. Aku yakin Pipin mengira dia tersesat selamanya. Terlalu banyak kotak. Terlalu banyak sepatu. Pipin konyo. Tidak ada yang namanya kebanyakan sepatu. Ah, itu dia. Ya, putri Laila mempunyai masalah belanja yang besar. Tapi, dia juga punya uang untuk membeli semuanya. Jadi, itu tidak apa-apa. Untuk sekarang. Pesan untuk putri Laila. Aku suka pesan. Apa isi pesannya? Putri Laila, kehadiranmu sangat ditunggu pada pembukaan Soplendia, kerajaan belanja baru yang ajaib, di mana impian terbesarmu pasti menjadi kenyataan. Oh, hebat. Itu hal lain yang kami perlukan, tempat yang didedikasikan untuk berbelanja. Itu luar biasa. Aku tidak sabar. Sebentar lagi, hari Grand Opening tiba. Pagi itu berkilau dengan keajaiban dan putri Laila mengenakan gaun ungu tercantiknya. Aku seperti bermimpi, Pipin. Dan aku juga akan mewujudkannya. Soplendia tidak akan tahu apa yang akan terjadi. Jangan pulang membawa terlalu banyak barang, putri. Soplendia bahkan lebih megah dari yang dibayangkan putri Laila. Jalanan dipenuhi awan dan emas. Semuanya berkilau. Toko-toko melayang di udara dan toko-toko dipenuhi orang-orang cantik yang membeli barang-barang indah. Ada ruang ganti yang menunjukkan penampilanmu dalam suatu pakaian, bahkan tanpa mencobanya. Mereka menikmati minuman bersoda dan es krim sandi. Dan waktu terhenti. Jangan gaun lagi, putri. Aku perlu untuk setiap kesempatan. Tidak butuh waktu lama bagi putri Laila untuk sedikit terbawa suasana. Faktanya, dia telah membeli lebih dari yang dia butuhkan. Ada satu hal yang putri Laila tidak ketahui. Soplendia tidak menerima uang. Tidak. Dia tidak bisa membayar dengan uang tunai atau kartu. Soplendia hanya berurusan dengan kenangan, hal yang paling tidak ternilai harganya. Jadi aku tidak perlu membayar semua ini? Bisa dibilang begitu? Tidak lama kemudian, putri Laila mulai merasakan dampak dari perjalanan belanjanya dan dampak dari ingatannya. Namun dia tidak begitu menyadari apa yang sedang terjadi. Gaun biru yang kau beli itu sangat mirip dengan yang kau kenakan di pernikahan bibi buyutmu. Bibi buyutku? Ia tentu, bibi Shirley yang hebat. Harusnya aku ingat kalau aku punya seorang bibi hebat bernama Shirley, Pipit. Tapi kau ingat? Tidak, 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 burung konyol. Aku tidak ingat. Meski ingatannya perlahan memudar, putri Laila terus berbelanja. Soplandia sungguh ajaib. Aku suka sekali tidak membayar apapun. Menakjubkan. Itu pasti hadiah istimewa untukku, karena aku adalah putri yang luar biasa. Aku pikir ada hal yang mencurigakan terjadi di sini. Oh, Pipit. Kau terlalu khawatir. Kedengarannya seperti sesuatu yang ibumu, sang ratu, akan katakan. Ibuku. Apa maksudmu? Apa yang aku maksud? Maksudku, aku tidak punya ibu, Pipit. Aku satu-satunya penguasa kerajaan. Tidak masuk akal. Ibumu adalah ratu dan ayahmu adalah raja. Aku adalah sang putri. Tidak ada seorang pun sebelum aku. Bagaimana dengan sahabatmu, Angel? Kau adalah sahabatku, Pipit. Angel telah menjadi sahabatmu sejak kau berumur empat tahun. Nama yang cantik, tapi aku tidak mengenalnya. Bisakah kau menyanyikan sebaris lagu pengantar tidur yang biasa dinyanyikan ibumu? Mungkin jika aku punya ibu yang bernyanyi untukku. Putri, aku mulai merasa sedikit khawatir. Mungkin sebaiknya kita pergi menemui dokter di kastil. Apakah kau baik-baik saja? Oh, halo burung cantik. Kau bisa bicara. Ini menarik sekali. Siapa namamu? Namaku Putri Layla. Tidak. Pipin sangat takut. Terlihat jelas bahwa Putri Layla perlahan-lahan melupakan segala hal tentang hidupnya. Dia tidak tahu kemana dia terbang. Tapi dia berharap kapanpun dia tiba, dia bisa menemukan jawabannya. Aku harus keluar dari shoplandia. Setelah sekian lama, Pipin muncul dari awan dan tiba di hutan. Tolong, tolong bantu aku. Temanku Putri Layla berada di shoplandia dan semua ingatannya memudar. Aku tidak tahu harus apa. Aku tidak tahu harus kemana. Aku baru saja terbang sampai aku menemukan sesuatu. Seseorang, siapapun, yang tidak ada di shoplandia. Pelan-pelan burung manis. Masuklah. Wanita tua itu membawa Pipin ke rumahnya. Itu adalah rumah sederhana. Wanita tua itu tidak membutuhkan banyak hal dan rumahnya mencerminkan fakta tersebut. Di sini cukup kecil. Hanya ini yang kubutuhkan. Kau harus melihat kastil Putri Layla. Itu penuh dengan banyak hal. Bisa kubayangkan. Apalagi jika dia diterima di shoplandia dengan tangan terbuka. Mereka pasti tahu kalau dia suka berbelanja. Bagaimana mereka tahu siapa mereka? Para penjaga kenangan. Mereka hidup dari kenangan. Dan itulah yang membuat mereka hidup. Kau tahu? Seseorang pergi ke shoplandia dan dia mulai membeli barang. Aku yakin kau memperhatikan semuanya gratis, kan? Ya. Tidak ada yang gratis dalam hidup ini, teman baruku. Putri Layla telah membayar barang-barangnya dengan ingatannya. Ingatannya? Itukah sebabnya dia tidak mengingatku? Sebentar lagi, dia bahkan tidak akan mengingat siapa dirinya. Kita harus apa? Bawa dia padaku. Aku akan bicara dengannya. Namaku Nenek Mevan. Aku tetua shoplandia yang bijaksana. Jadi Pipin meninggalkan rumah Nenek Mevan dan kembali ke shoplandia untuk mencari Putri Layla dan berusaha menyelamatkannya sebelum terlambat. Putri Layla? Oh, halo. Bukankah ini indah? Aku ingin memakainya ke pesta suatu hari. Andai saja aku diundang ke pesta itu. Mungkin kau bisa mengajak aku ke pesta. Siapa namamu, Tuan? Oh, Putri. Apa benar ada Putri di sini? Di mana? Apa semua barang-barang ini miliknya? Dia memiliki hal-hal yang luar biasa. Kau adalah Sang Putri, Nona. Tidak, tidak. Itu tidak mungkin. Aku hanyalah gadis biasa. Apa kau ingin aku mengajakmu bertemu Sang Putri? Kau akan melakukan itu untukku? Orang yang baru saja kau temui di jalan? Akanku lakukan apapun untukmu. Apa ini adalah tempat tinggal Sang Putri? Tidak juga. Apa dia sudah melupakan dirinya sendiri sekarang? Kurasa demikian. Ini jauh lebih buruk dari yang kukira. Barang apa yang dia beli? Semuanya. Putri Laila, di mana dia? Tolong, dengarkan aku baik-baik. Kau adalah Putri Laila. Oh, jangan konyol. Kau berada di Soplendia, tempat belanja yang indah dan menakjubkan sungguh istimewa, tidak seperti tempat belanja yang lain. Tapi, di sini, di Soplendia, kau tidak membayar apapun belanjaanmu dengan uang. Sayangku, kau membayar sesuatu dengan kenanganmu. Soplendia mengambil semua ingatanmu sampai tidak ada yang tersisa. Kau tidak dapat mengingat apapun, iya kan? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Satu-satunya cara untuk membalikkan keadaan dan mengingat adalah dengan belajar menghargai kenangan dan hidupmu di atas barang-barangmu. Dan itu harus asli. Kalau tidak, itu tidak akan berhasil. Kau menceritakan masalah yang sangat menyedihkan padaku. Tapi aku tidak paham apa hubungannya denganku. Putri, nyonya, maukah kau membantuku untuk membantu sang putri? Aku ingin sekali membantu putri. Apa menurutmu dia akan menghadiahi aku undangan ke pesta dansa? Oh ya, inilah yang akan kita lakukan. Terima kasih, Nenek Meven. Kau sungguh bijaksana. Aku harap rencanamu berhasil. Hanya itu yang kita bisa. Pipin dan putri Laila mulai bekerja membagikan semua harta benda barunya secara gratis. Semuanya gratis? Benar-benar gratis. Tidak harus bayar. Ayo dapatkan. Kau akan terlihat cantik dengan gaun ini, Nona. Ambillah, itu milikmu. Aku rasa putrimu akan menyukai sepatu ini, Tuan. Oh, Pipin. Memberikan sesuatu itu menyenangkan. Putri Laila? Ya. Berhasil. Benarkah itu kau, Putri? Apa kau ingat? Pipin, aku bisa ingat semuanya. Kebanyakan, aku ingat betapa gelap dan dinginnya tanpa ingatanku, dan juga tanpa sahabatku. Kau... Kau juga sahabatku. Aku tidak percaya kau melakukan ini untukku. Saat aku kehilangan ingatanku, kau menemukan cara mendapatkannya kembali. Dan kau membantuku menemukan diriku lagi. Kau hadiah terhebat yang pernah dimiliki seorang gadis. Itu hanyalah pekerjaanku, Putriku. Aku berjanji padamu, Pipin. Aku tidak akan belanja lagi. Kenanganku adalah harta karunku yang sebenarnya. Itulah, Sang Putri. Apa kau siap? Aku selalu siap. Selamat datang di aula kenangan baruku. Dibanding membeli barang-barang baru, aku merayakan semua yang sudah kumiliki, dan semua kenangan, serta orang-orang yang telah menjadikanku seperti sekarang ini. Itu hebat sekali. Aku tidak bisa melakukan ini tanpamu, Pipin. Aku berhutang padamu. Jadi, kita akan merayakannya. Aku adakan pesta malam ini di ruang kenanganku. Aku yakin kalau ini akan menjadi kenangan pertama bagi masyarakat kota. Aku menyukainya. Ingatan Putri Laila membuat pesta menjadi sukses. Penduduk kota menyukai setiap menitnya, dan dengan cepat menjadi malam yang tidak akan pernah mereka lupakan, dan khususnya untuk Putri Laila. Kota menyukai setiap menitnya, dan khususnya untuk Putri Laila membuat pesta menjadi sukses.